Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channelnya Masawi dalam tayangan video kali ini kami akan mengecek apakah benar tahun 2020 ini pembangunan perluasan Masjidil Haram akan selesai oke untuk melihat apakah kira-kira tahun 2020 ini pembangunan perluasan Masjidil Haram ini akan selesai pertama saya akan mengecek dulu melalui peta dulu seperti apa petanya perluasan Masjidil Haram ini jadi seperti inilah kalau menurut peta menurut peta ini ini adalah lingkaran ini ini adalah pembangunan Masjidil Haram yang lama kemudian di tengah-tengah ini adalah Ka'bah perluasan Masjidil Haram adalah sebelah sini perluasan Masjidil Haram ini adalah tempat berada di pintu Malik Abdullah atau pintu King Abdullah Gate inilah perluasan Masjidil Haram yang baru seperti ini kalau menurut peta ini perluasan Masjidil Haram itu dalam bentuk memanjang dalam bentuk kotak-kotak memanjang terus nanti saya akan ngecek ke dalam memasuki perluasan Masjidil Haram itu sendiri apakah apakah memang benar-benar perluasan Masjidil Haram itu diperkirakan tahun 2020 ini akan selesai oke nanti saya akan menuju ke sana oke sebelum saya memasuki bangunan perluasan Masjidil Haram saya akan menunjukkan rutanya dahulu di depan itu adalah pintu Malik Fahad kemudian Tawariziam dan di depan ini adalah Darul Tawahid jadi untuk sementara ini akses masuk menuju ke pembangunan perluasan Masjidil Haram yang baru ini yang paling mudah adalah melalui pintu yang di depannya Darul Tawahid ini ini Darul Tawahid di depan ini kemudian lewat sini ini adalah bukan pintu depan tapi pintu samping dan inilah salah satu-satunya jalur yang akses masuk ke dalam yang paling dekat dari arah sini jadi saya akan menuju ke sana nanti akan masuk ke dalam dan melihat ke dalam melihat ke dalam seperti apa pembangunan perluasan Masjidil Haram ini apakah benar 2020 nanti pembangunan perluasan Masjidil Haram ini akan benar-benar selesai oke nanti saya mau masuk ke dalam mengecek apakah benar-benar 2020 ini pembangunan Masjidil Haram perluasan Masjidil Haram ini akan selesai dan di hari ini adalah setelah sholat uhur seperti biasa cuaca kota Mekah pada bulan bulan Desember ini termasuk puncaknya mesin dingin dan beberapa hari terakhir ini sangat dingin sekali mungkin sekarang kisarannya 21 derajat sesius ini jam sekitar jam setengah dua dan inilah termasuk ini pelatarannya di perluasan Masjidil Haram yang hanya tinggal tersisa sedikit ini yang belum di di belum dipasang granit ini hanya sedikit ini kemudian di depan itulah perluasan Masjidil Haram ini adalah perluasan Masjidil Haram yang bangunannya itu memanjang sampai sana oke saya akan masuk ke dalam dan inilah pintu masuk untuk pembangunan perluasan Masjidil Haram yang baru ini bukan pintu dari depannya ini termasuk pintu dari samping karena pintunya pintu kecil-kecil tapi pintunya banyak ini saya melalui pintu 119 seperti inilah pembangunan perluasan Masjidil Haram inilah pintu masuknya Bismillahirrahmanirrahim 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 ini nanti ada liftnya juga sepertinya sudah siap tapi belum dioperasikan ini pintu masuk baru pintu masuk dan ini termasuk area untuk perempuan dan seperti inilah pembangunan perluasan Masjidil Haram ini jadi ini adalah jalan menuju ke sana ini adalah jalan bukan tempat sholat kemudian Assalamualaikum Masya Allah Subhanallah seperti inilah pembangunan Masjidil Haram perwasan yang baru Masya Allah Masya Allah Masya Allah sangat megah sekali Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah jadi seperti inilah jadi seperti inilah perluasan pembangunan Masjidil Haram yang baru dan sepertinya ini sudah siap digunakan dan memang sudah dibuka untuk sholat ini khusus tempat wanita jadi pembangunan yang baru perluasan Masjidil Haram itu dalam bentuk memanjang dan kemudian bangunannya banyak tiang-tiangnya penyangga tiang-tiangnya banyak dan kemudian didekorasi dengan lampu hias yang bagus-bagus sekali kemudian apa perbedaan pembangunan perluasan Masjidil Haram yang baru dengan yang lama sangat terlihat sangat terlihat sekali perbedaannya yaitu antara lantai dan dindingnya antara lantai dan dindingnya atas itu ini jaraknya sangat jauh sekali jadi lebih tinggi dibandingkan dengan pembangunan Masjidil Haram yang lama itu Masya Allah Tabarakallah memang benar-benar sangat sangat megah sekali sangat bagus sekali perluasan Masjidil pembangunan terwasa Masjidil Haram yang baru ini kemudian pembangunan Masjidil Haram yang baru ini terdiri dari 1 2 3 4 5 jadi ada 1 sekitar ada 5 lantai ada 5 lantai ini bisa dikirakan ada 5 lantai kemudian tempat-tempat sholatnya pun sudah diatur di kotak-kotak antara laki-laki dan perempuan itu dipisah-pisahkan ini sangat bagus sekali dan seperti biasa sudah dilengkapi dengan air di jam-jam juga bismillah bismillah saya akan menuju ke tempat lain dan memang kalau dilihat dari banyaknya ini adalah para para apa itu pekerja bangunannya kalau dilihat dari banyaknya pekerja bangunannya ini memang belum ada di tempat ini belum benar-benar selesai tetapi menurut menurut pengamatan saya menurut pengamatan saya kalau dilihat pembangunannya ini hampir selesai diperkirakan menurut mendapat menurut saya ini nanti akhir 2020 ini akan selesai apalagi sekarang sudah dibuka dan ini untuk untuk jam-jam haji tahun 2020 ini ini sudah siap untuk menampung para jam-jam haji untuk melaksanakan sholat di Masjidil Haram Mekah Al-Mekah Romah ini dan memang pembangunan perluasan Masjidil Haram yang baru ini sudah disesain untuk khusus untuk dibuatkan untuk jalan itu sangat sangat lebar sekali khusus untuk jalan ini bukan untuk sholat kemudian tempat sholat pun didesediakan ini adalah jalan kemudian inilah adalah di kotak-kotak ini adalah tempat sholat dan tempat sholatnya itu pun sudah ditulisin khusus untuk wanita dan laki-laki dipisahkan di pembangunan Masjidil Haram yang baru ini memang pembangunan Masjidil Haram yang baru ini masih berlanjut pembangunannya dan masih ribuan tenaga pekerja bangunannya itu masih dikerahkan ribuan insyaallah menurut pendapat saya insyaallah ini perkiraan tahun 2020 ini akan selesai dan ini salah satu tempat sholat khusus laki-laki ini adalah termasuk yang paling paling depan memang sudah diatur antara wanita dan wanita dan perempuan ini khusus laki-laki laki-laki biasanya memang tempat sholatnya adalah di depan kemudian untuk wanita di belakang dan di depan inilah perbatasan antara pembangunan perluasan Masjidil Haram yang lama dengan yang baru ini adalah jalur ini termasuk perbatasan ini jalur ini khusus untuk jalan ini sangat luas sekali jadi jalannya kemudian dekorasi pintunya dekorasi lampu-lampunya juga sangat indah sekali dan di depan itulah pembangunan Masjidil Haram yang lama di depan itu itu adalah pembangunan Masjidil Haram yang lama dan ini adalah perbatasan pembangunan Masjidil Haram yang baru ini adalah yang baru memang para pekerja pembangunannya masih masih banyak menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari pembangunan perluasan Masjidil Haram yang baru ini seperti di depan ini adalah para pekerja yang masih menyempurnakan termasuk finishingnya ini ini hampir selesai dan sekian liputan di siang hari ini tentang perluasan Masjidil Haram yang baru Masjidil Haram Mekah Halm Karamah mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan luasan dan manfaat untuk kaum muslimin dimanapun berada dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share agar bisa melihat video-video kami berikutnya Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!